Salam Indonesia Salam sejahtera buat teman-teman di seluruh Indonesia Pada pertemuan kali ini, admin akan memberikan informasi terbaru Tentunya informasi yang sangat menyenangkan Bahwasannya di tahun 2024 Teman-teman yang menjadi kader posyandu Pusbindu dan lainnya Bakal mendapatkan dana insentif sebesar Rp200.000 per bulan Nah ini merupakan informasi terupdate Bahwa para kader posyandu, pusbindu dan lainnya Yang aktif di perdesaan Bakal mendapatkan dana insentif sebesar Rp200.000 per bulan Jadi kalau per tahun mungkin akan menjadi Rp2.400.000 Penasaran dengan informasi ini? Simak terus di video berikut Buat teman-teman yang belum subscribe ya Silahkan untuk klik dulu tombol subscribe-nya Agar admin semakin semangat dalam mencari berita Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya Disini admin mengutipnya dari surat edaran ya Peraturan Bupati Kaur untuk Provinsi Bengkulu Ini peraturan Bupati Kaur nomor 12 tahun 2024 ya Tentang penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, rukun tetangga Dan perlindungan masyarakat dan kelembagaan desa lainnya Dalam wilayah Kabupaten Kaur tahun 2024 Dengan rahmat Tuhan yang mahasa Bupati Kaur Menimbang ya kemudian mengingat dan seterusnya Dan pada pertemuan kali ini admin akan memberikan contoh ya Bahwasannya para kadar pos Yanduk, pus Bindu dan lainnya Di wilayah Kabupaten Kaur ini mendapatkan perhatian dari pihak pemerintah ya Sehingga teman-teman yang menjadi kadar pos Yandu ya Diharapkan lebih semangat lagi dalam bekerjanya Dan admin disini langsung saja ke poin pentingnya Tentang gaji ataupun insentif kadar pos Yandu Ini sebagai bahan referensi saja ya Bahwasannya kadar pos Yandu mendapatkan perhatian nih Dari pihak pemerintahan desa Ini ada di bab 6 ya Insentif kadar desa di pasal 17 Langsung saja ke nominalnya ya Ini ada di ayat 2 Besaran insentif kadar desa Nah ini ya Yang pertama Kadar pembangunan manusia 500 ribu rupiah per bulan Kemudian kadar pemberdayaan masyarakat desa 300 ribu rupiah per bulan Kadar teknis desa 300 ribu rupiah per bulan Kadar pos Yandu Nah ini ada di bagian D ya Kadar pos Yandu 200 ribu rupiah per bulan Kadar pus Bindu ya 200 ribu rupiah per bulan Kadar giji 200 ribu rupiah per bulan Kadar KB 200 ribu rupiah per bulan Kadar lansia 200 ribu rupiah per bulan Kadar kepemudaan Atau ketua karang taruna 200 ribu rupiah per bulan Selamat ya buat saudara kita Yang menjadi Kadar di desa Ini contohnya dari Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu ya Ini mendapatkan dana insentif sebesar 200 ribu rupiah Per bulan untuk Kadar pos Yandu Pus Bindu Giji KB Lansia Dan karang taruna Dan semoga saja ini bukan hanya di Kabupaten Kaur saja ya Tetapi meluas ke daerah kabupaten lainnya Khususnya di desa-desa yang ada di Indonesia Kenapa demikian karena dana insentif atau besaran yang diterima oleh para kader ini Tidak sama ya Jadi kalau di Kabupaten Kaur Untuk kadar pos Yandu 200 ribu rupiah Bisa saja ya di desa yang lain atau di kabupaten yang lain Mungkin 100 ribu rupiah per bulan Atau mungkin 50 ribu rupiah per bulan Karena admin mendapatkan info ada juga yang per 4 bulan mendapatkan 400 ribu rupiah Nah ini salah satu contoh Penyaluran dana insentif untuk 45 kader pos Yandu di desa pendarungan Ini berapa nominalnya Nah ini adalah ya jumlahnya 400 ribu rupiah untuk 4 bulan Periode Januari, Februari, Maret, dan April 2024 Ini artinya di desa pendarungan Dihitungnya 100 ribu rupiah per 1 bulan ya Sementara tadi di Kabupaten Kaur ini Ternyata 200 ribu rupiah per bulan Ya itulah informasi hari ini ya Tentang dana insentif untuk kader pos Yandu Kader KB, Khusbindu, dan lainnya Semoga saja informasi ini bermanfaat Wassalam